Nama saya Cokorde Gede Dalem Pudak, anak kedua dari Cokorde Rai Pudak. Nama saya Cokorde Gede Esa Kresna Pudak, saya adalah cucu dari Cokorde Rai Pudak. Bapak saya Cokorde Rai Pudak, beliau lahir tahun 1903, sebelum beliau meninggal, beliau sendiri mengirim surat kepada namanya Idaging, yaitu masih beraya saya, tetapi ada nama lain namanya Idaging juga, tetapi yang memihak nikah. Lalu orang yang membawa itu menyangka daging yang sudah dia tuju bukan daging yang diminta untuk tuju yang masuk keluarga saya. Nah, yang menerima itu adalah daging yang memihak nikah, lalu dibawalah surat itu kepada orang yang memihak nikah. Lalu diserbulah ke petang, bapak saya di sana di petang, lalu dibawa di kedewatan, disiksa di sana. Pakaiannya penuh dengan lubang peluru, bajunya robek, dan kemudian entah bagaimana saya sendiri tidak melihat, karena masih di penjara, lalu dibawalah ke rumah. Dan di rumah, waktu saya keluar dari penjara, bapak saya masih dikuburkan tanpa bentuk yang normal. Kuburan tutup dengan tanah saja. Nah, waktu saya tiba di rumah, saya buat kuburan itu, dan saya isi di belakang kuburan itu, aku untukmu. Lalu dilaporkan saya bahwa kata-kata itu harus dihapus. Begitu orang yang memihak nikah mengatakan kepada saya, tidak boleh ada kata, aku untukmu. Revolusi itu adalah tonggak. Tonggak dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk berproses merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, karena sudah merdeka tahun 1945 untuk mempertahankan itu melalui perjuangan. Nah, itu yang dilakukan oleh para pejuang bangsa ini. Jadi, revolusi adalah proses untuk menuju negara yang benar-benar merdeka. Memang revolusi itu suatu hal yang sangat penting bagi kami, menghadapi bukan hanya lawan, tetapi menghadapi juga orang-orang yang bermihak nikah. Baju itu sangat berarti bukti bagaimana Bapak saya mengabdi berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan kami sekeluarga melihat baju itu cukup sedih, terlalu bangga bahwa beliau membuktikan perjuangan itu dengan membela sampai beliau meninggal. Terima kasih telah menonton! Jadi, apa yang beliau lakukan yang kami akan tetap ingat dan pertahankan adalah semangat. Semangat juang yang tidak pernah takut menghadapi tantangan, walaupun kita mungkin agak terlambat merdeka, tetapi kita yakin bangsa Indonesia punya potensi sumber daya manusia yang luar biasa. Kita yakin perjuangan ini tidak akan sia-sia. Terima kasih telah menonton!